Selebgram Dea Only Fans mengaku mengalami depresi seusai terjerat kasus penyebaran konten pornografi. Diperiksa di Polda Metro Jaya, Dea Only Fans bahkan mengaku bahwa dirinya pernah mencoba untuk mengakhiri hidup. Saat ini, mahasiswi itu juga diketahui tengah mengandung. Ditemui di Polda Metro Jaya pada selasa 17 Mei, Dea Only Fans mengaku bahwa dirinya sudah lima kali mencoba mengakhiri hidup. Ia mengaku sempat putus asa menghadapi kasus hukum yang kini menceratnya. Namun, Dea akhirnya bisa berpikir jernih dan tidak lagi memikirkan persoalan hukum menjadi masalah yang sangat besar. Saat ini, Dea Only Fans mengaku tengah mengandung. Ia pun memikirkan nasib sang anak apabila nantinya harus mendekam di balik jeruji besi. Kewasa hukum Dea Only Fans menuturkan bahwa saat ini kliennya sedang mendapatkan perawatan intensif untuk menjaga kondisi psikologisnya. Menurut sang kuasa hukum Yanni Abdillah, Dea mendapatkan pengobatan dari ahli psikolog secara mandiri. Dea Only Fans ditangkap di Malang, Jawa Timur pada Jumat 26 Mei lalu. Dea juga telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pornografi. Ia pun dijerat pasal berlapis soal pelanggaran Undang-Undang ITE. Oke? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati